Selanjutnya kita beralih ke informasi kuliner, ini Freddy udah ada ide belum? Hari ini mau sarapan apa? Kayaknya enak yang berkuah-kuah ya, Dea. Nah, emang enak ya kalau sarapan yang berkuah-kuah. Ini ada masakan yang serba kuah, ini cocok untuk menemani pagi kita ya. Nah, di ibu kota ada kedai Sotomi legendaris dengan risol berukuran panjang. Wah, puas banget ya. Kalau soal makanan berkuah, Dea, ada juga nih nasi gandul. Yang menurut para pelanggannya nih, rasanya sama kayak yang ada di Pati, Jawa Tengah. Tapi ini dijualnya di ibu kota. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Berikut liputannya. Sekilas penyajian Sotomi di kedai yang ada di Puri Kembangan, Jakarta Barat ini seperti penyajian Sotomi pada umumnya. Sebelum disiram dengan kuah, risol dipotong-potong, daging diiris-iris, lalu paduan mie, kol, tomat, hingga uping dipadukan jadi satu di dalam mangkuk. Bahan-bahan yang umum ada dalam semangkuk Sotomi ini kemudian disiram kuah dengan basok. Namun yang membuat berbeda, di kedai Sotomi yang berdiri sejak 1985 ini, ukuran risol berbentuk lebih panjang dari biasanya. Hal inilah juga yang membuat kedai Sotomi Darjo digemari pembeli. Pengunjung yang baru pertama kali ke sini mengaku akan datang kembali karena rasa sotonya yang istimewa. Segar ya, sama dagingnya tuh bener-bener berasal banget karena pertolongannya tuh besar-besar. Dan yang juaranya sih pasti risolnya ya, karena yang viralnya itu sama risolnya itu. Dengan harga Rp35.000, Anda bisa menikmati Sotomi Komplit dengan basok. Dalam sehari, pedagang mengaku bisa menjual hingga 300 porsi. Masih soal klinil berkuah, meski berada di ibu kota, namun klinil khas pati, nasi gandul tetap eksis menyapa para penikmatnya. Barung nasi yang berada di Pesanggerahan Jakarta Barat ini sudah ada sejak 1998. Penyajiannya sederhana, ambil nasi, tambahkan daging, lalu siram dengan kuah seperti ini. Rasa nasi gandul bertambah nikmat dengan taburan bawang goreng. Pelanggan yang datang mengaku memakai nasi gandul seperti bernostalgia dengan rasa yang sama dengan nasi gandul yang ada di pati. Enak dan sama. Sama gimana? Sama seperti yang di sana. Yang di pati? Ya. Seporsi nasi gandul bisa Anda nikmati dengan harga Rp25.000. Dalam sehari, warung ini bisa menjual hingga 50 persi nasi gandul. Di Liputan CNM Indonesia.